Intro Mikhailo Mudrik lahir 22 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 5 Januari 2001. Dia lahir di Ukraina, tepatnya di kota Krasnohrad. Oke, thank you Google. Awalnya Mudrik menimba ilmu di Youth Academy Metalis Karkiv sebelum pindah ke Dnipro dan kemudian terakhir berlabuh ke Shakhtar Donetsk. Disinilah awal mula perkembangan karir dari Mudrik. Awalnya dia memang sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Hingga akhirnya pada musim kompetisi 2021-2022, masuknya pelatih Roberto de Zerbi mengubah peruntungan Mudrik. Sejak saat itu dia mulai mendapatkan tempat di tim utama Shakhtar Donetsk, dan dilebeli sebagai pemain muda terbaik oleh Roberto de Zerbi. Hingga akhirnya berkat performa gemilangnya, dia mulai dilirik oleh beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah Arsenal. Tetapi Chelsea yang betul-betul membutuhkan sebuah pembendahan melayangkan sebuah tawaran yang lebih tinggi daripada Arsenal. Dan akhirnya Mudrik pun lebih memilih untuk berlabuh ke Chelsea dengan biaya transfer sebesar 100 juta euro. Tapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kita lihat skill dari Mudrik, ngomong-ngomong pengutapanku itu betul atau salah ya? Soalnya, kalau salah nyebut, yang nongol malah dia. Nah, sebaiknya kita tanya dulu ke Om Fabrizio Romano. Om, nyebutnya gimana sih? Mikhailo Mudrik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!